Saya demi Allah, Bapak Ibu, sekalian di atas meja ini saya bersumpah di rumah Allah ini, kalau kami waktu belajar di Madinah, belajarnya fikir semua empat madhab. Wallahi, teman-teman sekali. Kita selalu belajar, hukum ini misalnya, Imam Syafiq berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Mahmud berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Malik berkata begini, dalilnya ini. Imam Mahmud berkata begini, dalilnya ini. Semua fikir kita belajar di begitu. Setahu saya tidak ada kogia Jum'at, gitu kan. Setahu saya. Selama ini, hadis-hadis semua menjelaskan kepada sholat ayat masjid. Hadis-hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang tiba pada hari Jum'at, kemudian dia mandi-mandi junuk, kemudian dia pakai baju yang terbaik, dia pakai wangi-wangi yang terbaik, lalu dia sisir rambutnya dengan rafi, meletakkan wangi, ya minyak, maaf, minyak di rambutnya. Kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan. Kata-kata diperintahkan sini adalah perintah pada saat masuk masjid, sholat tahit masjid. Lalu kemudian dia duduk di dekat imam, dan pada saat imam belakang didengarkan khutbahnya, lalu dia sholat Jum'at kecuali diampuni dosanya telah lalu. Ini hadis yang paling sahih berhubungan dengan sholat yang dikerjakan sebelum-sebelum Jum'at. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari, bahwasannya para sahabat kalau masuk ke masjid hari Jum'at, mereka sholat luaraka, dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali bersama saya, Zulkarnain Al-Maduri Coba anda perhatikan perkataan anak aswaja ini luar biasa. Ingin memberikan pelajaran kepada Ustaz Khalid Basalamah seolah-olah memang sudah mempunyai gitu. Padahal kalau dibandingkan antara anak aswaja ini dengan si Khalid Basalamah ini, Ustaz Khalid Basalamah, ya memang sangat jauh sekali. Jauh sekali karena Khalid Basalamah tentu saja tidak hanya sekedar belajar. Ketika menyatakan beliau itu sudah mempelajari kitab Madahibul Arba, yaitu Kutubul Madahib ya, atau Madahibul Arba. Nah, disini bisa kita cermati bahwa seorang Ustaz Khalid Basalamah mempelajarinya bukan sebagaimana kebiasaan yaitu anak-anak aswaja mempelajari kitab mazhab. Maksud mereka biasanya, kalau mempelajari kitab mazhab, ya seharusnya mengikuti mazhab gitu. Itu cara orientasi yang salah. Dalam paradigma seorang aswaja seperti itu yang kita perhatikan. Jadi, seorang yang mempelajari Madahibul Arba, paling tidak menurut mereka mengikuti salah satu pemikiran mazhab. Tentunya tidak seperti itu. Mempelajari mazhab, yaitu sebatas mengetahui argumin-argumin mazhab, bagaimana kekuatan-kekuatan imam mazhab di dalam berargumin. Nah, itu yang karena saya juga mempelajari Madahibul Arba, ya. Madahibul Arba, itu. Misalnya, yang ditulis oleh siapa namanya? Tokoh-tokoh dari Salafi, misalnya, yang disebut-sebut Wahabi sekarang ini oleh kebanyakan orang. Tentu karena perasaan ingin menguasai dunia Wahabi, dunia Salafi, mereka melakukan berbagai macam aksi. Aksi yang bertujuan untuk memberangus Wahabi dengan kerjasama dengan Syia, misalnya. Kan, ini dilakukan aswaja. Kemarin kita tahu, kan, aswaja sudah mendatangkan tokoh Syia. Ayatullah siapa itu, ya? Itu satu contoh. Nah, sekarang, jika kita cermati perkataan anak aswaja yang satu ini, dia mengatakan bahwasannya perkataan Khalid Basalama itu tidak perlu sumpah-sumpah. Lah, dia apa salahnya? Dia mengatakan Wallahi. Apa salahnya? Mengatakan karena dia merasa benar, gitu. Merasa benar. Dan tentu saja tidak seperti yang ditunjukkan oleh aswaja ketika membaca salah satu kitab mashab harus taklit kepada kitab itu. Beda itu. Di Muhammadiyah, satu contoh. Muhammadiyah tidak bermashab atau tidak berafiliasi terhadap suatu mashab. Muhammadiyah itu bisa mengambil seluruh pendapat imam mashab, boleh juga meninggalkan seluruh pendapat imam mashab, atau mengambil sebagian dari pendapat imam mashab dan meninggalkan mashab yang lainnya. itu bedanya orang yang bermashab dengan orang yang tidak bermashab. Kalau orang yang bermashab itu terikat sehingga otaknya itu menjadi tumpul sebatas mengeluarkan fatwa sesuai dengan mazhab panutannya. Nah, itu mazhab panutannya. Ini yang terjadi ya. Yang terjadi. Saya ini pegang mic-nya ini. Nah, ini yang kemudian melahirkan berbagai macam masalah di tengah-tengah umat. Makin runcing dan makin tajam. Perbedaan-perbedaan di antara mazhab kalau kita lihat juga. Itu kan ada perbedaan yang sangat luar biasa ya. Meskipun menurut mereka itu furuk. Contoh saja saya contohkan tentang bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, kalau imam Malik tidak perlu membaca basmala. Sebagaimana juga yang dilontarkan oleh Ibnul Majusin. Ibnul Arabi di dalam tafsirnya itu juga tafsir Ibnul Arabi yaitu Ahkamul Quran ya. Sama halnya juga Imam Safi sasir Ahkamul Quran itu. Nah Ibnul Arabi ini murid Imam Malik dia menyebutkan bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i menyebutkan bahwa mazhab agung mazhab agung Imam Syafi'i menurut Ibnul Arabi ya. Yaitu menyebutkan perkataan Imam Malik yang tidak baca basmala itu seagung-agungnya. Tapi di dalam pendapat Imam Syafi'i sendiri menyebutkan orang yang tidak membaca Bismillah itu tidak sah salatnya. Ini kan secara tidak langsung takfiri terhadap pendapatnya. pendapatnya yaitu tadi yang diikuti oleh mazhab Malik ini satu contoh. Satu contoh saja saya kasih contoh. Ketika berbicara Bismillah kalau tidak dianggap sah berarti dalam pandangan Imam Syafi'i pengikutnya Imam Malik ini semuanya tidak sah. Termasuk pendapatnya Imam Abu Hanifat tidak sah. Ini kalau mengikuti cara logika berpikir pengikut Imam Syafi'i. Nah itu. Ini satu contoh. Yang kedua masalah air mustakmal. Nah ini air mustakmal juga menjadi pembicaraan yang penting antara dua mazhab. Meskipun ini persoalan full ternyata itu lebih keras lebih dahsat ya. Coba kalau wahabi yang mengatakan tidak sah kira-kira oh pasti mereka itu marah tapi karena imamnya yang mengatakan tidak sah terhadap bacaan Imam Malik terhadap orang yang tidak membaca Bismillah walaupun tidak menyebut Imam Malik ya tidak membaca Bismillah tentu saja itu akan sangat mempengaruhi kelompok Syafi'i sendiri untuk mempertahankan pendapatnya. Ini salah satu contoh saja kalau bermeshab. Lahirlah sifat takfiri terhadap yang lain. walaupun kalau disimpulkan secara menyeluruh dari seluruh pendapat itu kan masalah khilaf khilafiyah tetapi kalau sudah berbicara syah dan tidak itu namanya sama dengan takfiri tadi itu coba bayangkan kalau dipandang tidak sah kan berarti sholatnya tidak sah ini satu contoh ini satu contoh dimana ini mendapat sorotan dari Ibn Majusin dan kemudian Ibn Al-Arabi perkataannya Imam Syafi'i itu ini cara berfikir kita mengapa kemudian tidak perlu bermeshab lah sekarang dunia kok dunia hebat sekarang semua ada masih mau bermeshab itu bodoh namanya menurut saya loh kenapa? seluruh kitab ada apa sih pemikiran yang tidak ada sekarang ini? seluruh kitab hadis ada seluruh ilmu hadis ada seluruh usul fikih ada bermacam usul fikih kan yang diciptakan oleh para tokoh-tokoh usul fikih itu jadi kemudian ketika contoh saja saya mau mengangkat salah satu salah satu salah satu usul misalnya ya al-ijtihad la yungqadu bil-ijtihad itu usul fikih itu nah misalnya ini ditanggapi saya lain lagi saya akan mengeluarkan usul juga al-ijtihad yungqadu bil-balil jadi ijtihad itu bisa dibatalkan dengan dalil bisa dipatahkan dengan dalil itu pendapat saya itu ya jadi disini barangkali kalau berbicara imam-imam yang empat itu imam-imam yang empat itu kan dulu sudah banyak yang tentu saja sudah mungkin perlu diperbaharui fatwa-fatwanya menghadapi dunia sekarang ini ya dan terlalu banyak yang tidak sesuai dengan mazhab dunia sekarang ini gitu kalau terus menerus dalam mazhab lalu mau menggunakan metode apa gitu ya barangkali ini saja dalam rangka memberikan apa jawaban kepada aswaja berkaitan tanggapannya terhadap Khalid Basalama yang menanggapi Khalid Basalama karena mengatakan wallahi wallahi saya mempelajari mazhab mempelajari jadi perlu dicemati beliau itu mempelajari mempelajari sama dengan Muhammad coba Muhammadiyah Muhammadiyah sama sekali tidak menggunakan mazhab melainkan menggunakan mazhab yang sesuai dengan manhad Muhammadiyah itu satu contoh barangkali ini ya jadi siapapun yang mau menanggapi ya tanggapi saja gitu saya hanya ingin mendengarkan saja ini dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah saya berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap sesuatu dari apa yang disampaikan oleh orang ini ternyata sampai berakhir saya tidak bisa menangkap apa-apa jadi mohon maaf tidak ada tangkapan yang bisa saya sajikan untuk dinikmati bersama-sama ya mungkin lain kali saya akan menjaring lagi atau memancing lagi semoga dapat tangkapannya kalau masalah tanggapan ya kita waras saja lah kita akan berhak memilih apa yang layak kita tanggapi apa yang tidak kebetulan kalau ini menurut saya ya tidak perlu saya tanggapi tidak layak ya itu menurut saya ya saya tahu saya begitu ya